Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung atau mencari nilai dari evapotranspirasi menggunakan metode Blanny Criddle. Di video sebelumnya, teman-teman bisa melihat kita dapat menghitung nilai evapotranspirasi menggunakan metode Penman dan metode Thornway. Nah untuk kali ini kita akan menggunakan metode yang lain, namun untuk metode ini kita hanya membutuhkan suhu dan panjang hari atau lama waktu penyelarang matahari. Kita langsung aja bahas di soalnya, dari data klimatologi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung dan mencari nilai evapotranspirasi dengan menggunakan metode Blanny Criddle. Perhitungan ini menggunakan data stasiun meteorologi Kartajati pada tahun 1990. Diketahui kondisi klimatologi pada tahun 1990 adalah sebagai berikut. Nah jadi ini bisa kita ambil aja contohnya suhu rata-rata bulanan atau 10-10 tahun terakhir stasiun meteorologi Kartajati dengan posisinya 0 derajat lintang selatan. Di sini ada temperaturnya yang menjadi catatan untuk perhitungan dengan metode Blanny Criddle, suhu yang kita ambil itu suhu maksimum dan suhu minimum yang nanti akan kita rata-ratakan. Langsung aja rumusnya itu evapotranspirasi potensial atau ETO sama dengan P dikali 0,4572 atau bisa dibuletkan 0,46 dikali dengan rata-rata suhunya ditambah 8,128 atau ditambah 8. Nah di sini ada tabel rata-rata presentasi harian panjang hari-siang untuk berbagai lintang. Jadi ini kayak lamanya waktu penyinar matahari selama siang hari karena kan matahari siang hari ya baru terasa sinarnya. Nah di sini ada dari 0 derajat sampai 60 derajat. Kita langsung tentukan, di sini kan kita pakai 0 derajat kan, nanti di bagian bawah kita masukkan 0 derajat untuk menentukan nilai P-nya. Jadi kalau misalnya 7 derajat nih, kalau 7 derajat itu kan dia nggak ada nilai pasti di lintang sini kan, dia ada di antara 5 dan 10. Nah oleh karena itu kita menggunakan interpolasi. Nah untuk interpolasinya itu, kita menggunakan 5,10 misalnya bulan Januari. Berarti kita menggunakan 0,2. Nah kalau misalnya seperti ini, dia otomatis nggak usah di interpolasi. Karena di antara 5 dan 10 udah pasti 0,26. Misalnya, misalnya itu 16. Oke, 16. Misalnya lintangnya 16. 16 itu di antara 15 dan 20. Nah oleh karena itu kita hitung rumusnya. Interpolasi 0,25 atau 0,24 ditambah 16 dikurang 15 dibagi 20 dikurang 15. Lalu dikalikan 0,24, 0,25 dikurang 0,24. Saya nanti dapat hasilnya. Ini udah saya buat auto supaya teman-teman dapat dengan mudah untuk mengerjakannya. Di sini. Oke. Setelah teman-teman nanti mendapat nilai P-nya, selanjutnya kita harus mencari nilai. Nih, P udah. Sekarang T, suhu. Untuk suhunya itu, kita harus mencari dalam satu bulan tersebut. Nilai maksimum atau suhu maksimumnya berapa. Dan suhu minimumnya berapa. Nah setelah itu baru kita rata-ratakan. Dan rata-rata tersebut yang kita masukkan untuk menghitung nilai evapotranspirasi menggunakan metode Blaney-Griddle. Jadi untuk bulan-griddle tersebut, intinya hanya menggunakan suhu maksimum dan minimum pada bulan tersebut. Dan rata-rata persentase harian panjang hari siang untuk penyinaran matahari. Jadi hanya sedikit, sederhana, namun seperti Thornway. Beda dengan metode Penman. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh like dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada saran. Atau mungkin saya ada sedikit kesalahan atau beberapa kesalahan. Teman-teman boleh chat atau tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.